Kementerian Agama Republik Indonesia Jadi itu yang harus kita lakukan Dan itu adalah merupakan amanat Dari wajah Undang-Undang Tentang Sistema Pendidikan Nasional Nomor 2020 Tahun 2003 Karena amanat undang-undang adalah Mengembangkan potensi spiritualis kegurangan Maka dari itu dalam ilmu pendidikan Ada rana kognitif, abetif, dan simponologi Saya harapkan pada kita semua sebagai seorang guru Ketika kita melakukan pembidikan-pembidikan Bahkan mungkin memberikan soal setiap item kepada anak-anak Tolong masukkan tiga rana itu Abetif, kognitif, dan simponologi Sekarang zaman IT Kalau dulu kita sekolah ditugaskan dari guru, dari dosen Mungkin kita buat paper, matalan, dan sebagainya Kita ke perpustakaan Sekarang tidak lagi Anak-anak kita ketika kita memberikan tugas Dia tidak lagi ke perpustakaan Tapi yang dia punya adalah handphone di genggar maninya Benar atau betul? Betul Betul Dia hanya mempunyai makhluk Misalnya aku pahasan Sohara Baru bahkan terhadap Ya ini cuma tulis Bahkan terhadap Berpunyai dengan makhluk Mulai muncul semua Seperti itu Jau-jau Ada zaman IT Zaman kembali Karena itu Guru-guru saat sekarang ini Kita tidak boleh tinggalan tentang IT Informasi dan teknologi Karena itu multimedia berbasis IT juga harus kita kuasai. Oleh karena itu, memang perkembangan kita sekarang ini adalah sungguh sangat luar biasa dan kita juga sebagai kurna-kurna pendidikan agar Islam harus juga teknik, inovasi, dan lain sebagainya. Karena itu dalam dunia pendidikan agama yang disebut dengan konteks luar biasa. Pembelajaran secara teks luar. Misalnya guru pendidikan agama, ya, mengajarkan terkait tentang bab jenazah. Bab jenazah itu kan harus diperhatikan itu. Bagaimana kita memandikan mayat, ya, di depan keras. Itu kan kita sebagai seorang guru harus cerdas. Jangan mayat yang sesungguhnya kita bawa di langkas. Pasti di seluruh para orangnya semua. Untuk, apa namanya, media pembelajarannya adalah apa itu? Pembelajaran secara teks luar. Itu yang disebut dalam konteks luar biasa. Pembelajaran secara teks luar. Anak-anak kita sekarang bisa cermat. SDSM, apalagi SDSM. Bungunya saja ada yang sempurna. Karena itu CTLnya tidak jalan. Kognitif, afektif, dan psikologis. Maka dari itu antara intelektualisnya, kemudian skill-nya itu harus diperhatikan. Nah, bagaimana agar anak-anak kita jadi cerdas, terampil ketika dia bunuh, maka kita bawa mereka ke tempat, bunuh untuk berat-at-at. Jadi seperti itu. Sehingga serana yang tidak kita segerikan, kognitif, efektif, dan psikologis itu secara kombinasi bisa masuk dalam pikiran anak-anak kita. Bila yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, khususnya untuk menciptakan anak-anak generasi kita yang terampil dalam melaksanakan ibadat-ibadat mahasiswa. Jadi menempatkan potensi spiritual agama ini. Lalu tujuan yang kedua adalah pengendali yakin. Kemudian diri, ini harus menjadi pembahasan. Seperti kalau di daerah lainnya terlihat tauram-tauram antar siswa atau kelahan-ibadat dan sebagainya. Itu adalah perlu pesan-pesan kepada anak-anak kita tentang bagaimana kita bisa melakukan pemilai-milai ahlakul karimah kepada anak-anak kita. Selalu memakai dan menghormati antara satu benar lainnya. Yang ketiga membangun itu pribadian. Ini sudah perlu membangun pribadian. Kita tahu bahwa kompetensi dari seorang murid itu kan ada empat. yang keempat itu harus dilakukan kepala dari seorang murid. Lalu yang keempat itu meningkatkan kecerdasan. Tadi. Cerdas intelektual, cerdas emosional, juga cerdas beritual. Ya, yang keempat itu membentuk dari robot- robot pasien. Itu akan dihormati tentang ISK, luar biasa. Tentang bagaimana mulai menstorning otak manusia itu ternyata apa namanya luar biasa. Otak manusia itu kalau dihormati lebih besar daripada dunia yang ada saat sekarang ini. Jadi, ketika dibelah kepala kita itu, itu hanya satu kenang. Tapi ketika direntangkan itu lebih besar daripada dunia yang kita berfaktifkan sekarang ini. Itulah otak manusia yang memang luar biasa kalau kita kaji dan bisa baca dalam yaitu Neuroism ya tentang otak manusia. Jadi saya baca-baca di situ. Kemudian, terakhir adalah membentuk akhlak mulia. Inilah yang menjadi tujuan daripada pendidikan agama Islam di sekolah. Yaitu membentuk akhlak mulia bagi anak-anak imutan. Kementerian Agama Republik Indonesia Ikhlas beramal jadi semboyan Layani umat, membangun bangsa Berikmah untuk kuman dalam keberagaman Bersatu padu bergerak dan berkarya Wujudlah Wujudlah Negeri yang damai Kementerian Agama Kementerian Agama Republik Indonesia Ikhlas beramal Ikhlas beramal jadi semboyan Layani umat, membangun bangsa Berikmah untuk kuman dalam keberagaman Bersatu padu bergerak dan berkarya Terima kasih telah menonton!